Setelah dua tahun terhenti karena pandemi, Adha Festival kembali digelar Masjid Salman ITB. Ribuan orang pun tumpah ruang mengikuti beragam kegiatan dari mulai game seru, lomba memasak, hingga pembagian puluhan ribu tusuk satai secara gratis. Halaman Masjid Salman ITB hari Minggu siang penuh sesak oleh ribuan pengunjung. Maklum saja setelah dua tahun vakum karena pandemi, tahun ini Masjid Salman ITB kembali menggelar Bandung Adha Festival yang bertema Halal Lifestyle. Tak hanya dari Bandung, pengunjung dari luar Bandung pun tampak hadir mengikuti ragam kegiatan. Dari mulai games-game seru bagi tua dan muda serta anak-anak. Demo memasak hingga pembagian 10 ribu tusuk satai gratis yang ludes hanya dalam waktu dua jam. Ini sudah jarang banget ada acara kayak gini dan sekarang ada kayak gini. Jadi terfasilitasi gitu ada lomba masak, ada untuk anak-anak juga kegiatannya, bagi-bagi satai gratis juga. Jadi ya seneng lah. Apinya diperbesar ya. Menurut Ketua Penyelenggara, acara ini diharapkan bisa kembali menyalakan semangat masyarakat yang mungkin sempat padam karena pandemi. Khususnya semangat berkarya untuk hal-hal positif dan mengenalkan gaya hidup yang baik. Contohnya membiasakan makan-makanan yang baik dari mulai pemilihan bahan hingga proses pembuatannya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kami punya satu kata mungkin satu kata kunci yang menjadi misi tahun ini setelah pandemi kita ingin orang-orang menyala. Jadi kita ingin menyalakan semangat kebaikan agar setelah mungkin sekian lama orang-orang tidak merasakan kehangatan, kebersamaan dan banyaknya acara komunal yang berkaitan dengan momentum keagamaan seperti Ramadan dan Idul Adha. Kita ingin memberikan semangat tersebut kembali. Bandung Adha Festival ini merupakan puncak dari berbagai kegiatan Masjid Salman dalam memperingati Idul Adha. Rencananya acara seperti ini akan rutin digelar bahkan dengan skala yang lebih besar. Ruli Rohimat, Bandung